Intro Halo Sobatkom, ketemu lagi nih di program Siniar Tau gak Sobatkom, selama pandemi covid-19 ini penggunaan gadget atau smartphone meningkat Baik digunakan untuk keperluan bekerja, bagi yang work from home maupun digunakan oleh anak Untuk belajar dalam mengikuti sekolah daring dan aktivitas lainnya Penggunaan gadget atau smartphone oleh anak menjadi tanggung jawab orang tua Dan tentunya orang tua tidak dapat setiap saat memantau aktivitas kegiatan anak dalam menggunakan smartphone Oleh karena itu, episode Siniar kali ini akan membahas seputar aplikasi pemantau gadget anak Jadi, orang tua dapat memantau aktivitas anak dalam menggunakan smartphone Berguna banget kan? Penasaran ada apa aja? Yuk, cek kita simak Yang pertama nih Sobatkom, Bapak Pendiri Google, Lady Page dan Sergei Brin Pada tahun 2017, sudah merilis sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh para orang tua Untuk mengawasi anak mereka, yaitu Family Link Orang tua bisa banget loh mengontrol smartphone anak melalui fitur Family Link Ternyata Sobatkom, fitur ini dapat diaplikasikan untuk anak di bawah umur 17 tahun Tentunya dalam pengawasan orang tua Tak hanya itu saja, Family Link dapat digunakan orang tua untuk mengontrol smartphone anak Seperti menentukan batas menatap layar pada smartphone anak Menyetujui dan memblokir aplikasi dari Playstore melihat aktivitas anak Dan orang tua juga dapat mematikan maupun mengunci perangkat smartphone anak Jika sudah waktunya anak untuk beristirahat Wah, bermanfaat banget ya Sobatkom Buat para orang tua yang sedang bekerja Atau mempunyai aktivitas lainnya yang dapat mengontrol si anak nih Meski dari jarak jauh Untuk yang kedua nih Sobatkom Kids Mode Berbeda dengan yang sebelumnya Kids Mode diciptakan dengan desain antarmuka yang menghibur Video grafisnya aman bagi anak Dan fitur video chatnya dikhususkan untuk semua anggota keluarga Tahu gak Sobatkom, setiap minggu hingga perbulannya Kids Mode mengirimkan email kepada orang tua yang terdaftar Mengenai laporan alamat-alaman situs mana saja yang diakses oleh anak Kids Mode juga memberikan desain di mana anak-anak bisa belajar sambil bermain Nah, jadi lebih seru dan tidak membosankan kan Sobatkom? Nah Sobatkom, aplikasi ketiga ini namanya Kids Place Aplikasi ini memiliki tujuan yang sama Sobatkom Yaitu memantau aktivitas anak dalam menggunakan gadgetnya Keunggulan yang dimiliki Kids Place ini yaitu Memiliki data pribadi yang terdaftar dari hacker Dan juga mencegah anak-anak mengunduh aplikasi baru Dan aplikasi ini juga mempermudah orang tua Dengan melihat aktivitas panggilan terponsi anak loh Sobatkom Nah, ini dia Sobatkom yang gak kalah menarik Datang dari aplikasi Norton Online Family Aplikasi ini memiliki supervisi terhadap internet yang dilakukan oleh anak Mulai dari penggunaan browser Menemukan lokasi anak saat menggunakan gadget Melacak pesan yang dilakukan si anak terhadap siapa saja dia menerima dan memberi pesan Dan juga mampu mengunci browser serta sejumlah aplikasi lainnya yang menggunakan password Norton Online Family ini juga memiliki antivirus yang memblok halaman atau browser yang tidak diinginkan Dengan begitu, orang tua dapat menghindari anak dari cyberbullying di setiap isi pesan Pastinya Sobatkom, jika anak aman, orang tua pun tenang Jadi, itu dia Sobatkom Keempat aplikasi yang bisa digunakan oleh orang tua Untuk mengawasi anak dalam menggunakan gadget atau smartphone Untuk para orang tua, bisa banget nih Memilih aplikasi mana saja yang terbaik sesuai rekomendasi dari Siniar kali ini Semoga episode Siniar kali ini dapat bermanfaat bagi Sobatkom Sekian dulu Siniar kali ini Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, serta lajin cuci tangan ya Sobatkom Sampai jumpa di Siniar episode berikutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di Siniar Sampai jumpa di Siniar Sampai jumpa di Siniar Sampai jumpa di Siniar